Intro Setelah menunaikan haji di Tanah Suci, 101 jamaah haji asal Kabupaten Tepo pada selasa siang akhirnya tiba di tanah air. Kepulangan para jamaah haji langsung disambut oleh penjabat Bupati Tepo, Sekda Tepo, dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah. Penjabat Bupati Tepo, Aspan dalam sambutan yang menyampaikan selamat datang kepada rombongan para jamaah haji yang tiba dengan selamat di tanah air. Aspan juga mendoakan jamaah yang melaksanakan haji di Tanah Suci menjadi haji yang mabrur. Selain itu, dijelaskan Aspan, pelaksanaan jamaah haji pada tahun 2022 ini akan dievaluasi agar ke depan pelaksanaan haji semakin baik. Alhamdulillah, hari ini mereka selamat sampai di Kabupaten Tepo ini, di kota Tepo. Dengan jumlah kemarin waktu diberangkatkan seratus-seratus orang, Alhamdulillah mereka kembali dengan selamat seratus satu orang lagi. Ini semua kita bersyukur kepada Allah, dan apa yang kita lakukan pada tahun ini, ini kita lakukan evaluasi untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Sementara Aspan mengharapkan para jamaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci bisa memberikan dampak yang baik bagi keluarga maupun masyarakat Kabupaten Tepo. Dari Tepo, Mufli HS Bungo TV